ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel Aldi dari sini dan apa kabar kalian semoga kabar kalian baik-baik saja dan makin lanjutnya Oke sesuai judul video kali inilah ya karena aku mau unboxing ini teman-teman pak ini ada di depan sini oke aku mau unboxing kursi ya kursi gaming dari si MSI nih ini dia buat kursinya kursinya seperti ini ya ya teman-teman Oke ini agak sempit aku di kamar aja karena di depan ada penanku teman-teman jadi takut malah ganggu Oke ini disini aja oke ini kursi ku yang lama seperti ini ini yang lama lah ya yang ya biasanya aku duduk di sini kalian udah tahu lah ya biasanya pakai ini yang buat tumpuannya biar enggak keras ini seperti ini ya ala-ala rotan gitu lah yang model-model rotan gitu teman-teman Oke segitu Oke oke dan untuk unboxingnya ini ini gede banget ya kelihatan di kamera ini ada invoice-nya dan kebetulan aku belinya tuh di Malang teman-teman jadi enggak sampai habis ongkir banyak lah ya jadi langsung tadi tuh aku nyalain kipas ya mohon maaf kalau suaranya ada berisik dari kipas dan ongkirnya tuh nggak terlalu mahal jadi pakai Gokar Gokar aja lah ya pakai Gokar aja dan ntar ini pakai senters aku ya lightingnya gitu Oke jadi enggak terlalu mahal cuma sekitar 40ribuan aja tadi gitu teman-teman dan Oke jadi aku biasanya pakai yang ini terus kadang aku kasih bantal ini di belakangnya bersik aku kasih bantal di belakangnya biar empuk gitulah biar agak nyaman dikit ya dan oke sekarang aku pakai ini mungkin aku bakal taruh agak ke bawah habis ini ya Oke itu dan Mari kita pindahkan buksinya kalian jangan lupa like comment and subscribe channel ini Oke langsung aja kita ke scene selanjutnya Oke kalian lihat sendiri segede ini ya temen-temen dan aku mau buka dulu untuk bagian si webnya ini ada kayak apa ya eh namanya lupa aku ini webnya ini iya gampang-gampang kalilah kalau ininya so easy ini temen-temen tinggal dibuka aja kalau untuk si webnya ya ini dibuka yang bagian sini aja Oke kita potong dulu ya ini dia Oke langsung aja kita posisiin seperti ini Wow mantap eh ini dia untuk eh kardusnya mungkin aku bakal buka dari sini sampingnya juga pakai si karambit andalan ya kan semangat merahim semangat merahim ya Wow sangat lebar sekali Wah kita wetin dulu Wow sangat lebar sekali sih ternyata ya kamar penuh banget sih terus akhirnya pakai itu oke eh ini ada sih ya inilah buat dibawahnya terus sudah rodanya ini warna hitam mulus gini bagus sih gede juga teman-teman ini dia ada MSI CH120 series pakai nih untuk manualnya tadi di sini juga ada sih ada manualnya nih ini cara-caranya dikit-dikit di sini seperti itu nih ada udah bonus ini eloknya jadi kalian nggak usah bingung ini udah bonus dan semua aku pakai ini teman-teman jadi teman aja sih harus ini apa ya ini dari MSI nya maybe ya jenoye MSI dari MSI maaf ya dulu laptopku erog itu oke langsung aja kita buka dan kita rapi-rapiin dulu ini oke oke jadi aku udah lepas dulu di atas kasur dulu teman-teman dan ini dia ini ada bagian senderannya ini warnanya gini Wah dari sini merah ini cakep banget terus mungkin ini bagian hidroliknya itu teman-teman ini bagian hidroliknya Wow ini sangat mewah sih ini bagian bantalnya Oke lagi ya ini bagian apa ya Oh buat di ininya kayaknya sambil-sambingnya terus sini buat hidrolik dan lain-lain Oke teman-teman jadi aku mau ganti baju dulu karena ini cukup gerah ya kan di kamar ku juga ya gitu lah ya jadi oke aku nganti dulu tuh 23 ya oke ini udah ganti ya pakai jersey jersey jaman point blank di Garena Oke langsung aja aku pasang dulu yang pertama ini jangan lupa biar enggak sampai baret-baret lah ya Oke jadi yang pertama itu yang dipasang ini temen-temen nah si bawahnya dulu temen-temen ini Hai jadi sangat-sangat mantul nah udah suara bakso terus untuk rodanya kini tuh aku kira sih sebelumnya itu ada merah-merahnya gitu ya kita ini hitam gini jadi lebih oke lah looknya juga makin oke Oh ada statusnya temen-temen jadi enggak sampai ngerusak banget sih kalau status itu ya enggak bukan ngerusak sih gak langsung sobek gitu sih kalau yang di les itu kan langsung dikara-kara oke aku simpen dulu disini takut terkak kaki ya nih kayak gini warnanya ya Oh ini nih nih temen-temen ini ada sistem kuncinya disini ya buat rodanya nih kalau misal mau dikunci ini bisa Hai nah nih nih muterkan ya ini muter tinggal kita kunci eh ini udah dibawain nah nih nggak bisa muter mantap Oke seperti itu ini ada ya seperti umumnya ini ada lima seperti balan gua ada lima eh nah ini dipasangnya cukup mudah sih ini tinggal ditekan aja sambil itu alright udah kepasang dan ini buat alasnya nah ini udah 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 kepasang ya Sekarang kita pasang yang namanya hidroliknya oh 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 ini dia nah oh disolasi eh disolasi di plastik ini Oke seperti ini Oke langsung aja masukin disini dia masukin gini aja sini nih dalam Oke ini udah setelah nah itu yang langkah selanjutnya kita pasangkan bagian bawahnya kita pakai alas ini lagi temen-temen biar gak sampai baret ya kan kan baret sih sayang aja sih tuh yang ininya dulu kita buka dulu nih ini ada tulisannya front sini ada tulisannya ya nggak ada sih backnya cuma ya cuma front doang nah ini maka seperti ini nanti ya ya nggak kelihatan kalian ntar nggak bawa dikit seperti ini nah untuk bautnya ini tuh pakai yang di bawah pakai yang di semua temen-temen ada sih 122 Gapet Manam si 12 jumlahnya sobek aja langsung aja sat-sat kita ya kan jelas aja aku pasang ini strepel Oke teman-teman ini udah dan tadi aku pangkuk karena ya agak sulit sih kalau enggak dipangkuk oke ini udah selesai tapi ngirim dulu buat kardusnya ini Oke kita pasang dulu tadi aku pakai kursi ini untung di sini kursinya ini bisa dilepaskan iya moment of truth Bismillahirrahmanirrahim hai 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 oke ini udah kepasang lah ya Wow buk banget sih tepaskan dikit segini nya jenisnya nggak ada Oke 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 kita pasang bagian sandarannya Oke teman-teman ini udah teman-teman tinggal pasang bantalnya sama masih nih samping-sampingnya cover ininya temen-temen ini cover ini ada di samping ini Hai pokoknya dari samping dan untuk bedainnya darah kulihat dulu ke yang panjang ini yang kanan yang ada motifnya nih yang kanan ini yang kiri di bagian sini temen-temen nah bagian sini nyantar nah kayak gini Oke udah selesai untuk perbautan-perbautan duniawi ya kan eh tinggal kita pasang untuk bagian ini ya bantal-bantal nya ya kan ya oke kita teman-teman udah jadi untuk kursinya seperti ini Alhamdulillah akhir belalamin udah kepasang ya saya mati dong ke situ seperti ini nah wah nyaman kali eh dan oke untuk bagian enak sih bisa taruh di atas nih wah pas banget sih kalau buat mempah enak sih nyaman sih enak dari pada kursi sebelumnya jauh jadi naik turunnya ini paling rendah sih tinggi oke oke untuknya for the address untuk deskripsi nya mungkin aku kasih sendiri aja ya teman-teman dan untuk ini bisa sampai 180-an nah ini kayak gini main pun enak sih ini paling tegak segini ini tegak banget ini bisa sambil lonten gitu enak sih sambil lonten gitu ya kan gini enak kali untuk baliknya ya walaupun agak nyentak dikit sih eh eh enak sih ini teman-teman sambil sila ini nonton gitu kan enak wah tapi kalau di sini itu nggak sampai full sih kayaknya aku coba lah ya aku sampai fullin dulu aku eh aku pengen tiduran sini ini saya saya sebagainya ada kardus wuuh nah kali bisa tiduran di sini ya wah ini 180-an lah ini 180 derajat udahan so oke aja kalau untuk badanku yang nggak terlalu gede ya kecil ini ringan lah jadi aman jangan aja kalau mau tidur di sini gitu bisa gini tidur pantalnya juga empuk paling tinggal nambah guling doang Hai ya kan bisa tidur di sini tuh tidur kayak gini kalau misal kalian eh capek lah ya habis main gitu ya bisa kayak gini oke sangat oke sini teman-teman bisa mandi mundur seperti ini pengen tombol di sini terus itu dia bisa eh ini nah ya keluar di bagian sini ada tombolnya nah nih dimasuk gitu terus ini di bagian bawah sini buat naikinnya tuh oke seperti ini mantap sih nah ini tuh ininya bisa dibelok-belokin gini kita kalau mau main game kalau mau santai-santai gini ya agak digabain dikit nah ini mantap banget buat santui lah ya jadi oke aku pembeliannya ini di Malang ah link untuk pembeliannya kalau kalian lihat aku kasih di deskripsi harganya sekitar 2 jutaan dan aku tadi ada dapet cashback terus ada potongan teman-teman lainnya potongan ongkir ya tadi setengah sekitar Rp40.000 dari Malang di dari tempatnya situ pakai gokar untung sebelum hujan tadi teman-teman jadi ya oke aja sih enak banget dan untuk ininya kualitas kayaknya ada harga daripasih teman-teman untuk alisnya ini ada list-list merah di sebelah sini ini nih ya gabar naga gitu lah ya itu dan untuk ini empuk banget kursinya nyampuk eh kelihatan banget sih untuk kelas mewah-mewahnya itu setelah bagian belakangnya ini nah ini ada kayak kencilong-kencilong gitu silau-silau di si bagian sininya Oke gitu aja untuk video kali ini tempat ini terlalu panjang ya terima kasih buat kalian udah nonton video ini jangan lupa like comment subscribe dan untuk aku yang banget segini Oke banget enak enak banget pas di leher ini juga pas di belakang sini jadi udah enggak terlalu sakit lah ya kalau aku lama-lama ngetik lama-lama ngedit lama-lama nge-game banyak banget emang ngontor-ngontor sendiri nge-game-game sendiri terus upload-up-load sendiri seperti itu jadi ya tik-tik sendiri kayak gini oke enak aja sih menurutku teman-teman dan first impressionnya ya nyaman kelihatan banget mewanya harga sekitar 2 jutaan itu aku enggak itu sih enggak express bakal saya enak ini teman-teman ya oke aja sih enak buat ngonten nanti ya jadi ya ah mantap lah paling ntar ini bawah bagian sini dikasih tambahan bantal lagi tapi udah empuk kalau dikasih teman-teman lagi empuknya kuadrat ya makin empuk beneran makin empuk ini tuh empuk banget ya kalau misal disini nah ini tuh empuk kalau disini juga empuk jadi setelah empuk lah gitu persenternya oke link pembeliannya ada deskripsi terima kasih buat kalian udah nonton video ini jangan lupa like comment subscribe terus berjumpa lagi see you again bye bye peace langsung pakai nglima jala